Hai yang bahaya ini ininya yang baik itu yaitu file ya jangan sekali-kali kita klik apalagi setelah klik lalu bacaan buka setel sini saya akan mencoba melepon penipu ya dia katanya mendapatkan saya mendapatkan mimpi hadiah sebesar 2 juta dan anehnya lagi ini wadah nomor lajada ya langsung klik seperti ini ini bukan seven saja ini langsung dari dia dan ini juga SMS banyak dia intinya hanya kita disuruh untuk mengklik link aplikasi ataupun update versi terbaru lajada kata dia namun ini sebuah aplikasi penipu hancur virus ini adalah sebuah hacker ya dimana dia bisa menyita uang-uang kita sekarang kita akan coba telepon dengan WH yang kedua punya saya kemarin juga udah saya sempat teleponan nama dia sekarang kita akan coba bercandain dia penipu 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 nah seperti ini kita akan coba telepon saja apa jawaban dia kita lonceng speaker saja tidak ada jawaban kita coba sekali lagi dia nggak diangkat mungkin dia takut halo selamat malam Pak Pak iya ini katanya kan ponakan saya ini kan mendapatkan hadiah katanya dari lajada Pak iya itu cara pencairannya kayak gimana itu Pak mohon petunjuk siapa Oh iya ponakan saya Irin Pak iya ponakan saya namanya Irin Irin Haryanti jadi dia itu ke saya iya katanya Pak saya pesadiah gitu kajak di SFC itu ya apakah kalau emang iya benar gitu ya maksud saya bisa nggak kalau kirim kirim langsung aja nggak usah ke saldo lajada lagi oh bisa bisa langsung dikirim itu Pak barangnya nah iya betul iya iya terus kita berarti tinggal kasih kasih alamat aja di sini Pak iya betul itu sudah kami kirimkan Pak tinggal di cek oh iya siap 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 atau ini mau Pak sendiri ke alamat Pak itu untuk kirimannya oh enggak enggak Pak kita kan kalau saya kan nggak ini ya cuman memastikan aja ya udah kalau emang bisa kirim barang ya udah kirim aja barangnya terus nanti alamatnya kita kirim di sini apa di aplikasi itu Pak tinggal di cek Pak di WhatsApp sudah kami lampirkan ya oh di WhatsApp siap 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 untuk itu untuk pengecekannya saya coba maksudnya itu untuk pengecekan Pak iya untuk untuk alamat maksudnya emang yang dikirim itu apa nantinya gitu Pak baik tadi kan sudah kami konfirmasikan kepada iya iya siap 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 nanti gambarnya muncul iya 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 itu emang hanya terpilih saja atau Pak kan apa ya saya juga kan pengundalan jadah gitu Pak udah lama iya Pak secara acak Pak ya oh secara acak dari terlima transaksi Pak yang terpilih gitu oh enggak enggak ada konfirmasi gitu maksudnya cara daftarnya gimana supaya bisa hadiah gitu baik gitu kan sudah kami konfirmasi semua Pak lampirannya ada dan disitu sertifikatnya juga ada Pak kami kirimkan oh iya 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 Pak ya udah Pak kirain saya bisa daftar juga gitu lewat apa aplikasinya di sebelah mana gitu untuk ikut daftaran undian ini gitu Pak baik Bapak ini jika mau ditirima bilang mau ditirima Pak jika tidak bilang tidak siap 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 kalau ke saya aja itu Pak adi aja rupanya dia oke telepon saya langsung dimatikan oleh dia mungkin dia juga tahu ya bahwa saya itu hanya menjebak dia nanti ada tutorial ataupun penjelasan yang lebih jelas setelah ini ada cekatanlah saya sama dia oke lanjut buat ibu ibu ataupun bapak bapak mohon berhati-hati apabila ada yang SMS dengan nomor baru seperti ini dia mengenakan mengatasnamakan pegawai daripada lajada sertifikat undian lajada terima kasih ya sini saya ada SMS seperti ini nah awalnya seperti ini halo pelanggan selamat nomor telepon nomor terpilih mendapatkan belanja 2 juta untuk penerimaan voucher online makasih baik sama-sama Pak Bo silahkan ditentukan untuk pemberima hadiahnya maksudnya saya nggak ngerti ini saya nggak punya rekening baik untuk menerima jika tidak punya rekening bang bisa kami proseskan langsung ke aplikasi lajada voucher caranya gimana Pak jaringan lagi kurang baik nah dia tadi telepon saya jawab juga jaringan lagi kurang baik mungkin jaringan untuk kami proses silahkan dibuka aplikasi lajada terlebih dahulu lalu kakak klik menu akun lalu di screenshot lalu kirim ke WhatsApp saya baik silahkan dilampirkan sudah saya bilang jaringan lagi lemot nah ini dia ngasih contoh seperti ini nah ini Rahayu ini contohnya nah tidak saya ikutin baik ke update versi terbaru melalui WhatsApp nah setelah itu dia suruh upset update versi terbaru lajada aplikasi silahkan klik lalu ada bacaan buka lalu setelan izinkan lalu install lalu buka lalu itu yaitu file ya jangan sekali-kali kita klik apalagi setelah klik lalu bacaan buka setelan izinkan lalu install lalu buka lalu aplikasi lajada nah itu bohong ini bukan aplikasi lajada ini tepirus ini yang membahayakan ibu-ibu bapak bapak ya jangan sampai ini terbuka jangan di klik dan setelah terdownload itu jangan di klik kalau ada bacaan setelan izinkan lalu aplikasi jangan ini pirus dia memaksa silahkan klik jika kakak kurang mengerti kakak screenshot terlebih dahulu dan pastikan jaringan stabil ya paket cuma bisa WA dan EP gak ada download kata saya saya pura-pura pura-pura tidak mengerti ya saya ini kak install menggunakan WhatsApp ya oke pak coba baik tetap gak bisa sepertinya kuota limit ya baik untuk kita proseskan langsung voucher belanja 2 juta nya silahkan cek notifikasi di pesan SMS nya kakak screenshot kirim ke saya nah disini saya juga aneh nih ya disini saya juga aneh nomor sudah tidak aktif mohon dibantu kakak cek WhatsApp nah disini kita lihat dulu untuk kesana yang lebih aneh lagi dia SMS pake nama lajada seperti ini pake nama lajada seperti ini ini tanpa saya seset nama nya itu sudah ada nama lajada artinya ini orang itu bener-bener bukan orang awan yang bisa apa ya ini namanya apa sih apa sih apa saya ini hacker hacker lah namanya hacker ya dia bisa menerobos yang tidak seset dengan dengan nama yang tibulis itu lajada dan ini sudah ada nama lajada dan bahkan namanya ku nama lajada langsung ini nah dia kirim seperti ini pin untuk login ke lajada buka kode promo kamu jangan bagikan pin akun kamu dpt di cuar ribu nusata sebegitulah nah dia suruh ketik icd ko aman nah ini ini yang harus dia klik ini yang harus dia klik dia memberi hasil berlaku lima menit tips aman nah ini padahal sama tadi itu file nya itu bahaya jangan sampai kita klik nah kembali ke yang tadi ya kembali yang tadi percakapan saya dengan si penjahat itu hacker itu nah seperti ini ini mau diterima atau tidak mohon jika mau diterima silahkan konfirmasi kata saya mau nah dia kembali lajada aktifkan saldo tersedia 2 juta nah dia kasih link lagi ke saya link lagi ini nah sehingga karena saya niat bercanda ya saya pun coba telepon namun pada saat kita telepon saya tidak enggak tahu kenapa api saya tidak bisa nge-save padahal saya udah save udah saya video pakai recording pembicaraannya namun pada akhirnya disini tidak ada hasilnya yang pada akhirnya ini jelas penipuan saya pun sudah mencoba memancing pembicaraan tidak penungkap ini jelas penipuan untuk itu jangan sampai ini terjadi ke yang lainnya mohon maaf apabila saya salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih